Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pengisah Jumpa lagi dengan saya Ahmad Degianto Diliputan seputar Sekorejo Pengisah pada malam ini Disenggarakan JK dan Salawat bersama Dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional Tahun 2023 Pondok Pesantren Salafia Safiyas Korojo Estipondo Baik misah berikut liputan selamatnya Dalam rangka untuk memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2023 Disenggarakan JK dan Salawat bersama Untuk perdamaian dunia Yang bertempat di Gelora Ibrahimi Acara ini dimulai dari pukul 20.00 Sampai pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat Yang dihadiri oleh Umana Mahat Serta seluruh Santri Putra Pondok Pesantren Salafia Safiyas Korojo Estipondo Acara diawali dengan nantunan Salawat Yang dibawakan oleh Jamia Salawat Al-Wijudan Dan dilanjutkan dengan pembacaan Ayat Suci Al-Quran Oleh 22 kori terbaik Pondok Pesantren Salafia Safiyas Korojo Estipondo Kemudian suasana semakin hikmat Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Lagu Yalal Waton Serta Mas Hari Santri Yang diikuti oleh para debaju adat Senusantara Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Oleh pengurus pesantren Dr. Haji Khoyrul Anwar MHI Sejarah bangsa Indonesia Adalah kanvas yang ditukis Dengan tinta perjuangan Di banyak pihak Salah satunya adalah kaum sang Hari santri yang kita peringati Setiap 22 proper Bukan sekedar peringatan Melainkan sebuah refleksi yang mendalam Atas dedikasi dan pengorbanan Satri dalam perjuangan kemerdekaan Di perasaan ini Di heran kemerdekaan Telah merekam tinta emas Dalam memperjuangkan Dan mempertahankan Daulatan bangsa Tahun 1945 Menjadi momentum yang musial Dari bangsa Indonesia Di tengah kegap gempita Kepulamasa kemerdekaan Bayang-bayang ancaman penjajah Untuk kembali menguasai nusantara Terasa begitu nyata Begitu juga hari ini Udah dialami oleh saudara-saudara kita Di Palestina Dan setiap hari Merasakan Cengkaman Ancaman Dan juga Saksaan Dari kaum penjajah Dan doakan mudah-mudahan Sekiranya Diangkat Penjajah itu Dengan kemikian Mereka bisa Melakukan Ibadah Sebagaimana Kita di Indonesia Pada saat itu Penjajah telah Lentang dari tanah air Namun demikian Mereka berusaha kembali Untuk kemenuasai Negeri ini Di saat itulah Adratus Syekh Yasin As'ari Pendiri Nahdlatul Ulama Bersama Para kial-kiai Para satri Dari Jawa Mata luar Jawa Bersepakat Untuk Mengusir Penjajah kembali Sehingga Pada tanggal 22 itu Dirimuskanlah Sebuah fatwa Yang kemudian Dikenal dengan Resolusi Jihad Fatwa ini Bukan sebesar Semua Nantuk berjuang Melainkan Sebuah api Yang membakar Semar kita Resolusi Jihad Merekankan Penting Mengajar Fisik Dalam Mempertahankan Kemerjagaan Sebuah Panggilan Dengan Istat-Santri Dengan Islam Di Indonesia Untuk berjiri Petuh Langguh jajah Dengan segala Yang mungkin Terjadi Resolusi Jihad Berkatlah Kata-kata kosong Ia telah Berhasil Menemankan Semangat baru Bagi kaum Santri Dan Pada saat ini Mereka telah Bertransformasi Menjadi Kejuang-kejuang Yang tinggi Dengan Tekan Dan bulat Kaum Santri Hendaklah Menginggalkan Halaman Santri Menggantikan Buku-buku Dengan Sejata Dan Mengubah Buat Menjadi Kukit Perjuangan Itulah Yang terjadi Pada Situasi Tahun 1945 Hingga Pada Akhirnya Surabaya Menjadi Saksi Sejarah Perjuangan Santri Sehingga Kota Surabaya Disebut Sebagai Kota Palawan Sebagai Tintakmas Perjuangan Kaum Santri Setelah Sambutan Acerah Dilanjutkan Dengan Berbagai Penampilan Diantaranya Pembacaan Asmaul Husna Dan Tari Sufi Yang Dibawakan Oleh Siswa Menderasai Dadiah Serta Lagu Atuna Tufuli Untuk Palestina Dan Deklamasi Puisi Yang Memukau Oleh Paduan Suara Ibrahimi Teater Lebah Serta Sanggar Seni Matahari Tak Ketinggalan Skorjo Pun Turut Memberikan Penampilan Seni Baris Berbaris Yang Begitu Memukau Zikir Basmalah Yang Dilakukan Oleh 313 Siswa SMK Ibrahimi 1 Skorjo Turut Memenuhi Malam Yang Penuh Berkah Ini Diringi Dengan Jem Ia Salawat Alujudan Menciptakan Suasana Yang Husuk Dan Penuh Dengan Kebersamaan Selain Penampilan Seni Yang Ditampilkan Dalam Acara Ini Juga Terdapat Mauidatul Hasanah Dengan Tema Hari Santri Nasional Dan Penjelasan Tentang Sejarah Palestina Oleh K.H.J. Asra Samsuddin MPDI Yang Dilanjutkan Dengan Mahalul Kian Serta Doa Yang Menghadirkan Kedamaian Dan Rasa Syukur Dalam Hati Seluruh Santri Dan Bersatu Dalam Semangat Perdamaian Dunia Yang Diusung Dalam Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2023 Awal Muasal Palestina Menderita Sampai Hari Ini Adalah Ketika Seorang Menteri Luar Negeri Inggris Menulis Kata 67 Kata Dalam Surat Yang Ditujukan Kepada Tokoh Yahudi Kemudian Gerakan Ini Kita Namai Dengan Gerakan Zionis Sebuah Gerakan Yang Menginginkan Ada Pembangunan Perumahan Orang-orang Yahudi Yang Ditempatkan Di Palestina Orang-orang Yahudi Ketika Itu Adalah Orang-orang Yang Terusir Oleh Gerakan Nazi Di Eropa Mereka Menjadi Perlindungan Ketika Palestina Orang-orang Palestina Ketika Itu Menyebut Mereka Dengan Baik Akan Tetapi Mereka Adalah Duri Bagi Bangsa Palestina Sehingga Sedikit Demi Sedikit Migrasi Besar-besaran Dari Eropa Menuju Palestina Yang Didukung oleh Kekuatan Inggris Dan Yang Lain Puncaknya Terjadi Pada Tahun 1936 Sampai Tahun 1939 1939 Kerajaan Inggris Waktu itu Mengirimkan Tentara Sebanyak 30.000 Orang Untuk Kemudian Mengusir Orang-orang Palestina Dengan Kemudian Mendirikan Rumah-rumah Yahudi Bahkan Di Tahun 1939 Wilayah Palestina Yang Semula 90% Adalah Milik Orang-orang Palestina Tapi Di Tahun Itu 67% Sudah Dimiliki Oleh Orang-orang Yahudi Sedih Sekali Ketika Beberapa Negara Barat Dengan Perangan Membela Mereka Tapi Kita Dimana Dunia Islam Saat Ini Dimana Negara-negara Islam Saat Ini Kenapa Mereka Berani Terang-terangan Tapi Kenapa Kita Tidak Sakit Rasanya Orang-orang Palestina Ketika Ditanya Kenapa Engkau Tidak Pergi Meninggalkan Palestina Mereka Mengatakan Jika Aku Meninggalkan Negeri Palestina Maka Masjid Aqsa Akan Jatuh Ketangan Mereka Biarlah Kami Jadi Wakil Dari Orang-orang Muslim Sedunia Malu Rasanya Mendengar Ini Bahkan Salah-seorang Anak Ketika Ditanya Wahai Kisana Apakah Kau Tidak Takut Anak-anak Ini Mengatakan Bahwa Aku Ingin Mati Karena Aku Telah Mendengar Bahwa Di Surga Ada Makanan Yang Lebih Banyak Dari Negeri Ini Sampai Kapan Penderitaan Mereka Tentu Kita Disini Tidak Boleh Kemudian Menutup Mata Kita Doakan Mereka Semoga Mereka Diberi Kekuatan Mereka Diberi Kemenangan Kami Yakin Mujizat Allah Ada Karena Doa Adalah Senjata Orang-orang Mumin Alhamdulillah Pada Acara Palam Ini Berjalan Lancar Dan Sangat Luar Biasa Pada Acara Dan Juga Semoga Pondok Pesantren Kita Menjadi Khairu Umah Dan Bisa Memotivasi Pondok Pesantren Selamat Dari Kenti Nasional Jihad Negeri Jayakan Negeri